Aduh tugas kuliah ini kenapa gak selesai-selesai sih Padahal besok hari minggu Tapi aku masih pusing terus mikirin tugas ini Halo Ra, kamu lagi sibuk gak Ra? Aku ganggu gak sih telepon kamu kayak gini? Enggak kok Ren, aku gak sibuk Kamu juga gak ganggu telepon aku Oh iya, ada apa emangnya? Aku telepon kamu soalnya aku mau ngajakin kamu makan malam nanti Ra Gimana, kamu bisa gak? Bisa kok Ren, emangnya dimana tempatnya? Dan jam berapa? Tenang aja Ren, untuk tempatnya udah aku tentuin kok Nanti aku kirim Sherlock aja ya sama kamu Kalau misalnya kamu duluan, nanti tungguin aku bentar ya Oke Ren, siap Nah ini Ren di ngirim juga ser lokasinya Oh tempatnya ini deket kampus ternyata Oke Aduh, Rara nyampe duluan lagi Aku terlambat nih Ra, maaf ya Aku terlambat Soalnya jalanan macet Iya Ren, gak apa-apa Ini makanannya enak banget loh Kamu kok bisa tahu sih Tempat makan yang enak seperti ini Aku aja baru tahu loh Iya Ra, tempat ini tuh favorit keluarga aku Makanya aku ajak kamu ke sini Kalau enak dihabisin dong makanannya, Ra Oh, pantas aja kalau makanannya enak-enak Oh iya Ren, ada apa sih emangnya? Kok tuh Ben, kamu ngajakin aku makan malam kayak gini Pasti ada yang penting kan? Ya, gak ada apa-apa sih, Ra Cuma mau ngajakin kamu makan aja Oh iya, Ra Aku boleh tanya sesuatu gak sama kamu? Boleh dong, Ren Emangnya kamu mau tanya apa? Tanya aja lah Kita kan temenan juga udah lama Maaf ya, Ra Kalau terkesan kepo sama urusan kamu Kamu udah punya pacar belum, Ra? Oh udah, Ren Udah punya pacar aku Tapi pacar aku lagi kerja di luar negeri Jadi dia gak ada di sini Kalau nanti aku habis skripsian Aku bakal tunangan sama dia Emangnya kenapa, Ren? Enggak, Ra Gak apa-apa kok Aku cuma tanya aja Oh gitu ya, Ra Semoga langgeng ya hubungan kamu sama pacar kamu Ternyata Selama ini perasaanku kerara hanya sia-sia Aku pikir dia belum memiliki pacar Tapi malah dia sudah punya pacar Aku gak tahu aku harus gimana lagi Aku bener-bener gak bisa mikir lagi Wow Ren, kamu kok bisa kayak gini sih? Kamu kenapa? Kok bisa keselakaan kayak gitu? Padahal kan kamu selalu hati-hati kalau berkendara Tapi kenapa bisa seperti ini? Gak apa-apa kok, Ra Mungkin udah musibah aja Jadi aku bisa kecelakaan seperti ini Makasih ya, kamu udah jengukin aku Kalau gitu aku pulang dulu ya, Ren Semoga kamu cepat sembuh ya Sepertinya aku memang harus mengikhlaskan, Ra Semoga kamu bahagia dengan pasanganmu, Ra Aku hanya bisa mendoakan kamu dari sini Sampai jumpa di video selanjutnya